Polisi Satres Narkoba Porestabes Medan dan Polisi Sektro Medan Helvetia menggerebek gubuk-gubuk di bantar sungai di Medan Helvetia yang dijadikan tempat penggunaan narkoba pada Rambu Sore. Beberapa kali polisi melepas tembakan ke udara saat melihat sejumlah pengguna narkoba kabur menceburkan diri ke sungai. Dari hasil operasi ini, polisi menangkap empat pelaku yang merupakan pengguna narkoba. Kasa Treser Senarkoba Porestabes Medan, Kompol Rafles Marpaung menyebut selain menangkap empat pelaku, pihaknya juga menemukan sejumlah barang bukti di lokasi penggerebekan. Bedeng-bedeng liar di sana namun kemudian kembali dibangun lagi sehingga kembali dilakukan GKN lagi. Ada dua yang menceburkan diri dan berhasil ditangkap oleh anggota yang terpaksa berenang juga mengejar pelaku yang menceburkan diri ke sungai. Ratusan warga desa Balongwono, Kecamatan Terowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Rabu malam menjemput paksa empat orang dari satu keluarga dan mengusirnya keluar dari desa mereka. Aksi warga ini dipicu atas dugaan keluarga pasangan MS dan AM bersama anaknya menjadi informan kasus narkoba polisi gadungan yang kerap memeras. Sebelumnya tiga orang warga desa telah jadi korban polisi gadungan dengan menuding terlibat narkoba. Dua di antaranya berhasil diperas dengan menyerahkan uang 75 juta rupiah sementara satu aksi lainnya berhasil digagalkan. Timur Liputan, CNN Indonesia